Komisi 10 DPR RI meminta kebijakan penghapusan tes baca tulis hitung atau calistung pada penerimaan peserta didik baru di jenjang sekolah dasar harus berdasarkan kajian akademis agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kemendik Butristek menghapus tes calistung pada penerimaan siswa baru di jenjang sekolah dasar akibat adanya miskonsepsi tentang calistung pada paut dan SD di masyarakat. Saat ini kemampuan calistung masih dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar dan dibangun secara instan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdian Syah menilai perlu kajian akademis dalam kebijakan penghapusan calistung sehingga bisa dibuktikan secara empiris kelebihan dan kekurangan dari penghapusan kebijakan tersebut. Saya ungkap yang pertama apakah memang sudah ada dasar perhitungannya. Yang kedua menimbulkan masalah secara di masyarakat. Yang ketiga apakah ini memang menjadi dijadikan suatu temuan bahwa memang dipastikan bahwa calistung tidak dibutuhkan pada di awal tingkat pendidikan anak usia dini. Jadi di calistung diajarkan pada saat tingkat sekolah dasar. Makanya kami minta klarifikasi apakah itu sudah benar tindakannya. Dan kita coba mohon juga mendengarkan para ahli-ahli pendidik. Supaya jangan salah apakah memang tindakan itu yang disampaikan atau dilakukan oleh Nadiem Makarim adalah tindakan yang tepat atau kurang tepat atau bahkan tidak tepat sama sekali. Ferdian Syah berharap kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah di berbagai hal seperti tenaga pengajar, orang tua siswa, termasuk peserta didik. Rifqi Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan.